Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini mobil yang mau gue jual bro Toyota Avanza Grand New 1.3G Tahun 2016 Transmisi manual Kilometer rendah 70 ribuan service record resmi Toyota Siap tempur buat lebaran Dari Sabang sampai Merauke bro Ini mobil ke-203 Yang mau gue jual dengan jual cara rusul gue bro Jadi gue bakal jelasin kondisi Dan kekurangan mobil yang gue review Dan gue juga bakal sebutin total modal gue beli mobil ini bro Lo tinggal lebihin aja dari model gue sewajarnya Kalau cocok penawarannya gue lepas Jualnya cash ya, gue akan jual kredit Gue doain ya nonton Biar rezekinya Mimpa bisa beli mobil impiannya cash Amin amin ya Rabbal Amin Insya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk cek lagi videonya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah ini di mobilnya Avanza 1.3 G Green New 2016 Tas pisi manual bro ya Maaf, gue lagi videonya pas saat hujan-hjan gini bro Karena gak pedih-pedih Jadi gue tetep video ya Nah ini mobilnya 2016 tipe G Pancaknya masih hidup bulan gini Warnanya putih Ban 4x4 nya baru semua bro ya Lo bisa liat bro ya Belet ya Tintanya dalam lo masih keren loh 4x4 nya baru Ini baru jalan dari Rokok sini paling baru sekilo Gak nyampe sekilo kali bannya Tuh Warna putih masih cakep Liat bannya 4x4 nya baru bro Siap pakai mudik lebaran dari Sabang sampai Merauke Kilometer juga masih antik Rp70.000 Service record resmi Toyota Auto Rp1000 Lo bisa cek ke Toyota yang langsung Silahkan aja Oke berhubung si grimis-grimis segini Kita langsung cek aja ke trailer ya Untuk kunci dia Belum model keyless ya Tapi sudah immobilizer yang Green New Ini untuk kuncinya Dan ini untuk bukanya Oke masuk Sekarang kita ke trailer dulu bro Nah jadi Bulan Februari Eh Februari sekarang Sudah Maret dulu ya Bulan Maret ini tanggal 2 Dari pagi ini Ujan terus bro ya Dari pagi Sampai siang Gak beti-beti grimis Gue nunggu dia pagi mau video Akhirnya Ya sudah Nekat video bro ya Karena kalau gue tunggu-tungguin Gue gak ada ikan iklan Namanya kerja Harus semangat bro Oke Nah ini interiornya Toyota Avanza 1.3 G transmisi manual 2016 Jok-joknya masih cakep Masih kayak baru bro Tuh Oke Masih cakep semua Eh si sirnya Setirnya bro Setirnya dia Masih bersisi killer bisa bro ya Tuh Sekarang diplikat ya Ada chipnya dia Kalau diplikat biasa Dia gak mau starter Oke Sekarang kita kontak aja Gak usah panjang lebar Keburu hujan gede lagi bro ya Nanti bisa Basah kuyuk Sekarang kita kontak Bismillahirrahmanirrahim Kita kontak Indikator nyala semua bro ya Bisa dicek Indikator nyala semua Sekarang kita coba Starter bro Kita starter Indikator Mati semua bro ya Kecuali remi tangan Sama safety bed Kilometernya bisa lo cek Kilometernya baru 73.118 bro ya Mobil Avanza G 1.300 Transmisi manual Kilometer masih 70.000an bro ya 2016 berarti sekitar Berapa tuh 7 tahun ya Berarti rata-rata 10.000 km per tahun Ya jadi untuk Avanza Termasuk Golong rendah bro ya Untuk Avanza ya Karena kebanyakan Avanza Mobil capek Mobil pake Mobil profesional Mobil warna diri Nah ini masuk Rendah Kilometernya Oke Bagi nganggap Gua nyanyi lah Asalnya Tipnya juga di upgrade dulu Pake Pioneer Cakep ya Bukan murah-murahan Seperti biasa Sebelum gua jelasin mobilnya Gua jelasin dulu Apa aja yang Gua lakuin di mobil ini Yang gua perbaikin di mobil ini Apa aja Pertama gua ganti Oli mesin Oli mesin baru Filter oli baru Filter udara Filter AC baru semua Udah gitu gua service tune up juga Sampai wiper-wiper Gua ganti bro ya Wiper-wiper baru semua nih Wiper pake 3M Apa Official Store bro ya Asli ya Ori 3M Jadi Oli mesin baru Filter oli Fitur AC baru semua Pake wiper baru Dan Satu lagi Ban 4-4nya baru semua Bro ya Ban 4-4nya baru semua Gua ganti Kenapa gua ganti Sebelumnya ini pake Velg Velg racing ya Bukan bawaan standarnya Jadi gua ganti Velg standar Sama ban-ban Yang gua ganti Baru semua Ya Ban sama velgnya udah habis 5-6 ya Agak lumayan Jadi Kalau komen-komen Harganya tinggi banget Ya karena Ban 4 aja udah berapa bro Nggak mau gua beli velg segala macem Nggak mau remo lapiin Gitu Oke Lu bisa Lihat disini ya Apa aja yang gua lakuin Untuk oli mesin Gua pakai CR-RX X6 yang 10W Filter oli juga gua ganti baru Yang kanan baru Yang kiri bekas Filter udara juga gua ganti baru Yang bawah baru Yang atas bekas Sama filter AC bro ya Yang bawah udah kotor Gua ganti baru yang atas Dan ini saat penggantian Oli mesin videonya Jadi oli mesin baru Filter oli Filter udara Filter AC baru semua bro ya Udah gitu gua service lagi Gua tune up Pake cleaner Pemusian ruang-ruang bakar Busi-busi juga dibersihin semua bro Jadi siap mudik lebaran 2023 Oke Dan ini foto businya Sebelum dibersihin Di service Dan ini setelah dibersihin Jadi bersih lagi Dan ada penggantian ban 4 Ban 4 baru semua bro ya Bisa dilihat fotonya Pake dandap SP Touring 2023 pembuatan Nah ini ya Pembuatan dari 2 Jadi siap terjang mudik lebaran Dari Sabang sampai Merauke Dan yang terakhir Penggantian weeper Pake 3M original bro ya Jadi siap terjang badai Oke lanjut lagi bro Oke Itu jadi yang udah gua lakuin Jadi udah di service tune up Oli mesin baru Fitur oli Fitur dolar Fitur AC Baru semua Sampai weeper Baru siap terjang badai Dan yang terakhir 4 batai baru 2023 bro 4 batai baru Jadi siap terbang ya bro Siap mudik lebaran Dari Sabang sampai bro Oke Untuk service recordnya Kita bahas juga sekalian Jadi ini mobil service record bro ya Service record resmi Di auto 2000 ke Pramuka Bisa cek Service terakhirnya Ini di 10 Desember 2022 bro ya Di kilometer 71.000 Nah ini di auto 2000 ke Pramuka Bisa cek aja langsung datang ke Toyota Sekarang kilometer 73.000 ya Tapi ga beru patir Udah buku ganti oli juga bro Nah ini dia Tuh ya 73.000 udah buku ganti oli Service juga Sekala macam Gitu bro Untuk bus service nya sekarang kita cek Bus service nya sekarang kita cek Ini Ini buat audio bro ya Buat USB Karena tip nya udah upgrade ya Yang aslinya ga ada touchscreen ya Masih standar Dan rimote-rimote nya juga Yang pionir masih ada lengkap Oke Untuk buku-bukunya lengkap semua ya Buku manual Certificate Sekalian apa itu Lengkap semua Dan ini buku service nya sekarang kita bahas Buku service nya kita cek ya Nah ini ya Dari kilometer 900 perak Di 2016 Di auto 2000 ke Pramuka boleh ya Mudah-mudahan jelas Jadi di auto 2000 ke Pramuka semua kayaknya Nah ini 4.000 km di auto 2000 ke Pramuka Kilometer 4.000 Duketnya kilometer berapa ini 20.000 di Oktober 2017 Di Pramuka juga bro Nah ini kilometer 26.000 di Agustus 2018 Terusnya kilometer 36.000 Nah kilometer 50.000 Cuman yang kilometer 60.000-70.000 ga tercatat disini boleh ya Mungkin dia ga bawa buku sepi sih Tapi lu bisa cek langsung ke auto 2000 Ya 70.000 dia ada di kantongan bro Kali yang gua untukin ya Nah ini 70.000 di Desember Eh sorry Di Desember 2022 Tuh ya Oke Jadi buku service lengkap Gimana lengkap Nah ini pembelian ban bro ya Nah ban nya baru gua beli nih ya Autopack Jadi ada bukti vitalisinya Nah ban nya totalnya 2.12 sampai 2.244 nya 2.23 bro ya Ban nya pake merek Dan loop SP Touring Nah jadi Mobil buat lebaran cucak buatnya bro ya Tinggal pake deh Ban baru Oli baru Mesin baru Eh mesin baru Oli mesin baru Fitur oli Fitur ada AC baru semua Jadi insyaallah siap terbang Dari Sabang sampai Merauke Oke Itu aja Tapi namanya mobil bekas bro Selalu gua ingetin Mobil bekas Ya lu tetep spare dana bro ya Entah buat Perbaikan yang minor-minor Entah buat terbayar pajak Perbaikan namanya segala macam Namanya mobil bekas Pasti ada minornya Itu belum gua Perbaikan mobil baru Jangan Mobil baru pun Mobil baru pun bahkan Ada yang recall bro ya Ada kesalahan gua atau publik Gitu Jadi Tetep spare dana Untuk yang Merut Kok 2005 setinggi banget bang Modalnya gini banget Ya Lo ban aja Tadi udah berapa bro Udah 2,2 Lo nama velg Sekitar 5-6 bro Lo ban nama velg doang Gitu Belum siapis oli Mesin segala macam Sama Diver body segala macam Jadi gua mobil Bukannya Ini ya Jadi mobil gua rapihin Total Jadi insya Allah Yang beli tinggal pake Gak perlu pusing-pusing Tinggal pake aja bro Gitu Udah rapi Udah enak terlihat Buhan baru Yang lain baru Tinggal pake Dan enaknya Enaknya apa Beli mobil ini Jadi sudah update Di tipnya Sudah update Di pake pionder ya Sudah ada twitter Sisi kanan Sisi kiri twitter Sama last off over Di belakang ada bro Gitu Jadi yang punya itu Masih Berjiwa-jiwa kemudahan Gitu Jadi Apik lah Kadangnya Series record juga Gitu Oke Untuk AC AC udah gua coba Dingin Dingin banget Bisa langsung tes aja Kesini Gak ada masalah Ini pengaturan Rata angin di luar Di dalam Ini pengaturan suhu Eh suhu Gini ya Oh iya suhu Gini Nah ini untuk Strikulasi duran Di dalam Di luar Oke Kita coba fan nya Fan paling besar Gak ada masalah Tipnya pionder Cuma memang Tipe game Belum ada switch steering Gak ada di veloz Tapi sih bisa diagut Selagi ada duit Pasti bisa jalan Eh ada jalan Bisa jalan Kita coba audionya ya Suaranya lumayan bro Twitter ada Twitter emang Ngebast nya di belakang Berasa Gitu Oke Untuk tip itu lengkap Untuk setir Sudah ada airbag Dipengemudi Sama di penumpang Sudah ada airbag Setirnya Masih bersisi Keluar lebih lama ya Kalau jeruk masih kelihatan Masih jelas Untuk kasih kilometer Bisa cek ya Toyota dari Sabang Sambungga Atau ke Toyota Jepang Sekian Boleh Mau gue cek aja Untuk Transmisi manual Kita coba kopling nya Kopling masih Enteng Lumayan enteng Gak ada masalah G1 2 3 3 4 5 Normal Gigi mundur Wah kamera Kamera mundur nya Mati nih Video mungkin muncul terbalik Yang gue gak ngerti nih Di belakang sih ada kamera mundur Cuman kayaknya Gak aktif Nah Kita tinggal dibeli lagi Kamera mundur Oke Itu aja untuk jok Masih bawaan aslinya Jadi untuk yang tipe Granio ini joknya Lebih bagus ya Lebih empuk Lebih enak Kenapa lebih debul Dibanding yang Avanza sebelum Granio Yang sebelum Dual Viti Joknya juga warna cakep Coklat Masih rapi Sudah ada Isofix Bu ya Isofix Buat anak kecil Ada baby car seat Untuk Double blower nya juga Aktif bro Masih double blower Aktif Mesan phaser Adalah Mirror nya Lampu nya Laktif Ini gak ada mirror nya Oke Itu aja bro Untuk penyimpanan Yang lain juga Bermar-bermar semua Ini spion kanan Electric mirror nya Sebelum kiri Electric mirror nya Normal semua ya Sorry bro Saya gambar sedikit Malu lagi musim-musimnya ya Jadi itu aja Merku pendang lebar Udah 10 menit Takut lu bosen Jadi mobil Insya Allah siap pakai ya Di sabang-sabang lo boleh Cek ke Toyota langsung Lo boleh bawa mekanik Lo boleh orang terbaik lo Cek langsung gue terbuka aja Jualnya Gak ditutupin Kilometer nya masih rendah bro Ban pat patnya baru lagi Ya kan Oke kita mati-matinya bersinnya Berhubung Masih gerimis Jadi gue cek untuk exterior Gue mungkin ceknya Agak Apa Agak cepet bro ya Kalau gak Ya basah kuyuk Ya kan Oke sekarang kita cek exterior nya langsung Mudah-mudahan Apa Hujan cepet berhenti bro ya Karena mau gimana lagi bro ya Dari pagi gue tungguin Hujan gak keluar-kelar Akhirnya gue tetep Jalanin Namanya kerja cari rafkah bro ya Buat anak istri Buat keluarga Tetep semangat bro ya Yang penting kita etiar Untuk hasil Kita tawakalnya bro ya Serahin pada Allah Ya serahin Biar skenario Allah yang terbaik lah Buat kita Oke Jadi sok ceramah ya bro Oke nah ini Sebelum Segerimis ya Sebelum Cek exterior Kita cek dulu ke Kolong modal ya Ada ini kasih bekas banjir atau tidak Kita cek ya Aman ya Besi Kita cek ya Tuh Sudah ada powernya bro Tuh Sudah pakai power Mantasan suaranya agak enak ya Sudah pakai power Twitter Nih Apalagi kabelnya bro Jadi gue gak cobot-cobotin bro ya Buat bonus lah Yang beli ya Jadi enak Gak perlu upgrade-upgrade lagi Itu Oke Kalau beli kan Dicokotin Distanarin Dijual lagi Tapi gue ribet lah ya Ya beruntung lah Yang beli ini Sudah dapat audio Dan untuk Keluang-keluang mitunya Kita cek dari silir-silirnya Silir-silirnya Masih asli Masih ori Masih utuh Nih Bawat-bawatnya gak boleh dibuka ya Teka tekanan yang emangnya masih ada Masih lengkap Masih barat-barat sedikit sini Silir-silir sini gue masih utuh semua Masih aman Nih Itu buat-bawatnya boleh dibuka Masih aman Silir-silir sini masih utuh semua bro ya Masih utuhnya masih lengkap Aman ya Tidak ada customer Sekarang kita cek ke eksterior Nah untuk eksteriornya warnanya putih bro ya Nanti banyak yang cari ya Favorit Untuk eksterior Sudah beberapa gue repen bro ya Di pintu-pintu kanan kiri depan belakang Sampai gue repen Sekeliling Karena baret-baret jadi gue rapiin Biar enak bro ya Benar-benar liat Gue terima sih catnya masih ori Karena cuma karena baret jadi gue rapiin gitu bro Oke Untuk tulang Tulang rangkas kelam macam aman Tidak ada bekas tabrak Tidak ada bekas bandian aman semua Ban-ban bahkan baru semua bro Lihat ya Masih capek kan bro Untuk kanan depan Cakep, mulus, rapi Gidah ada banget bro ya Spion juga krumnya masih utuh Nikasin juga utuh Tetap-tap tidak pecah Van tekanan juga mulus, rapi Tepasih bungus Ini bisa ngaca Kaca juga masih bawa nasinya bro ya Tidak ada bekas silen-silen Antep-tempong Apalagi kayaknya makin gede ujar bro ya Boleh cepat sedikit ya Ban gak perlu dilakukan lagi bro ya Wuh, ban baru Gitu ya, gila timannya ya Kekuatan 2023 bro Belak udah standarin Jadi cakep lagi loh Tadi tampilan depannya BTPG, grand new Untuk set-tempongan utuh Bening, jelata pecah Pemper rapi, mulus Karena gua di depan Giri-giri nya juga masih utuh semua Head-temp kiri depan juga utuh, jelata pecah Bagaimana juga utuh ya, jelata pecah Pemper mulus, rapi Ya, masih rapi Pender kiri juga mulus, rapi Jelata depan Koto-koto terbunya kena jalan Ban baru bro Ya 2023 2023 Krom-kroman ini juga masih mulus Minusnya ada retak sedikit disini ya Ini Dikasannya utuh, jelata pecah Pintu kiri depan mulus Jelata bareng Silisternya masih utuh semua Masih rapi Ya, ini ya Last Street Fabric masih lengkap semua Masih aman, tidak ada buka sabrak Sini silisternya masih utuh semua ya Aman semua Oke Silisternya masih utuh Buat-buatnya bareng buka Masih tinta kuningnya Masih lengkap Oke, sekarang kita cek ke pintu kiri belakang Pocotnya masih menerus, rapi Tidak ada bareng Silisternya masih utuh semua Masih aman Last Street Fabric masih keren bro ya Masih aman semua bro ya Silisternya juga masih utuh semua Masih aman Last Street Fabricnya ya Buat-buatnya bareng buka Teman-buatnya bareng Masih kaleng Buat-buatnya bareng buka Sekarang kita cek Pilar ya Kita cek pilar C-nya Oh ini belum pernah dibuka nih bro Masih keras Wah, masih keras dulu Nah, karena berhubung tangan gue Lemah, udah gak kuat Kalau lo khawatir atau gimana Lo boleh cek buka aja Di video ini gue gak bisa buka Karena keras banget gue Belum pernah dibuka Justru masih ori ini gak pernah buka ya Jadi gue gak pernah ditutupin Lo buka semua Gak apa-apa Masalah yang penting dipasang lagi Yang rapi boleh ya Karena mobil dagangan Oke Oke, cepet dikit gue ya Hujan, nanti basah Nah, ini jok-joknya masih rapi Bagus, tebal ya Sudah isofix Iya, sudah isofix Buat baby cassette Ini, apa? Table blower Cup holder di situ Sini ada door pocket Cup holder, door pocket Oke Sini ada cup holder juga Oke Sekarang kita Ke van dari kiri belakang Lulus, rapi Tidak ada bareng Lingkar rodanya masih utuh semua Siaman Ban Maksud ditanya lagi bro Baru 2023 2023 Ini tampilan belakangnya bro Tipo G Sudah cakep ya Manis ya Videonya gak kok kecek dikit ya Gak kotor soalnya Nah, hujan Nah, sorry Nah, hujan lagi Untuk spoiler juga ada dipasang Masih rapi Minusnya ini kece film belakang Agak sopek-sopek dikit ya Yang lain, masih rapi Lampu kiri belakang butuh Sudah pecah M6G sudah ada warna-warna biru-biru Minusnya sudah ada barat-barat sedikit Satu Dua Tiga Disini Lampu kiri belakang butuh Sudah pecah Memper belakang mulus, rapi Gue ripen lagi Ya, mulus lagi rapi Buka pintu bagasi Oh, ini dia kamera mundurnya Cuma tadi gak aktif ya Sekarang kita buka pintu bagasinya Turuk Sudah ada bonus subwoofer ya Nah, ini bisa cepat pasang kan ini Ada kabelnya Tuh, kabelnya Ya, enak kalau buat pebarang Tinggal cokot aja Kita tulang pintu dulu ya Dari silar bagasi Dari bot-botnya nih Tidak ada di buka ya Tunggu sebening, gaya baru Silaranya masih utuh semua Masih aman Tidak ada di bekas tabrak Masih aman semua Bot-botnya Dari dibuka Tidak ada di buka Silaranya masih utuh semua Masih aman Tidak ada di bekas tabrak dulu ya Oke Sekarang kita cek tulang pintu bagasinya Nih, masih di pabriknya Masih kereng-kereng semua Masih aman semua Masih lempong Masih simetis ya Tidak ada di buka Cek tulang bulan Sekarang kita buka Karet bekasinya Masih bagus sih Masih lempong Sebenarnya tidak ketinggalan Untuk buka cek tulang bulan bro ya Tastik kabelnya juga masih ada Lengkap Oke Kita angkatin lagi Masih agak keras sedikit bro Oke Nah, ini bonus subwoofer Dan ini barang-barang bekasnya bro ya Nah, ini pakai Trem Ori bro ya Karena beli di official store Ini super AC Masih teroli Ini super udara Di barang-barang bekasnya Ada semua bro ya Jadi biar tidak ada dust tadi antara kita Oke Untuk Jok-jok belakang Si Raffi masih bagus Sisi kanan ada cup holder Sisi kiri ada cup holder Ini juga ada jaringnya nih Apakah ini dipasang Oke Itu aja Akhirnya tutup Depakasinya Untuk fender kanan belakang Mulus Tapi Ini itu nih Oh kotor doang gue Tapi ya Ada baret Pelingkaran udah juga utuh Aman Ban Ban mau ceritanya lagi Mau karu Oke Tuh Pan merah Eh, ban yang tolnya 2023 bro ya Oke Untuk itu kanan belakang Lulus tapi Kiri ke barat Sisi kiri masih utuh semua bro ya Masih buat mobil katnya masih aman Tidak berhasil apa Sisi kiri juga masih utuh semua bro ya Masih aman semua ya Tuh, bot-botnya yang udah dibuka Jadi aman semuanya Nah nih Di kalengkaran nya masih Origins mobil ya Oke Sekarang kita cek lagi Avanza 1300cc tipe G manual 2016 bro ya Mobil siap tempur dari Sabang sampai Maroké Oli mesin baru Ban baru Empat-empatnya Fitur-fitur baru semua Jadi Siap mudik Siap lebaran Oke Sekarang kita cek ke bagian mesin Untuk kondisi mesin kita cek dari kapesin bro ya Dari tulang-tulangnya Dari sealer nya Nah Sisi kiri masih utuh semua Masih aman Astri Fabric masih kereng ya Lingkar-lingkar masih simetri semua Ya Pertama-perertama Stikker-stikkernya masih lengkap bro ya Masih aman Sisi kiri masih utuh Masih aman Ya Bot-botnya yang udah dibuka Lihat selera utuh semua Masih aman Lihat bot-botnya yang udah dibuka Dia aman semua bro ya Sekarang kita cek tulang bagian mesin bro ya Dari sambungan Astri Fabric Masih aman semua Petiknya ya Bot-botnya udah dibuka Tulang-tulangnya ya Saya cek bro Tuh, aman ya Tulang-tulangnya Lingkar-lingkar masih simetri Tulang-tulangnya masih lempeng Tulang-tulang bagian dalamnya lihat ya Tulang-tulangnya jelas Berikut ini ya Masih lempeng semua ya Smetris Tulang dalamnya aja ya Masih lempeng ya Itu yang kuning kotor aja bro Nah lingkar-lingkarnya masih simetri semua Masih aman bot-botnya Oke Masih aman semua Masih aman Tulang-tulang bagian dalamnya Tulang-tulangnya jelas ya Kau orang jelas Dari tengahnya langsung bro ya Ceknya Terus di botiknya Aman semua ya Dulu bebas nyotek Pakai Toyota Pakai inspektor segala macem Bebas bro ya Tapi untuk inspektor-inspektor Lo jangan terlalu percaya bro ya Karena banyak missnya Yang pernah pengalaman gue Gitu Oke Jadi sedikit cerita Jadi sebelumnya Pernah mobil gue Dibilang kas banjir lah Inilah Akhirnya dikonfirmasi lagi Cek lagi Ternyata gak kas banjir Mungkin kurang pengalaman yang ngecek lo Oke Sekarang kita cek ke bagian mesin Mesinnya untuk Grandi ini sudah dual VTI bro ya Sudah dual VTI Kita cek depsik olinya bro Ya Aman ya Bending ya Gak ada bekas kerak Gak ada warna oli putih atau putih susu bro ya Kalau ada putih atau putih susu Hati-hati Tepatnya masuk air Kalau ada bekas kerak Tandanya oli-nya jarang ganti Atau Atau kena oli pasu bro ya Itu-itu harus dikulas lagi Atau gak di engine plus Oke Itu aja Untuk aki Dia 2021 Kondisinya masih bagus bro ya Oke Kondisinya bisa cek Olinya gini Sebagus ya Kondisi mesin bisa cek dulu ya Belum pernah bongkar-bongkaran Cek ya Bukan dibekasikan serin nih Apaan saya mobil badak mesin mana dulu Ya Ini sudah ABS Oke Terbenarnya gue bukan standar Eh gue gak tau ya Sebelumnya pakai ini apa gimana Atau stiker doang Oke sekarang kita cek kepolong mesin Aduh basah lagi ya Aduh Cek kepolong ya Amatnya Gak langsung serbes Dan kelihatan tuh Oke Nah kelihatan langsung Gak langsung aja bro ya Untuk kelengkapan dokumen lengkap semua bro ya Disini ada STNK Nah ini STNK gue tutupin Karena gak boleh ditampilkan bro ya Di Youtube Ada aturannya Nanti kalau ditampilkan Menampilkan informasi data figuranya Nanti videonya di take down Nah ini mobil gue ujungin aja ya Tipenya 1.3G manual 2016 ya Warna putih Pajaknya hidup Juni sampai Juni 2023 Pajaknya sekitar 3.8G bro Nah ini agak tinggi Karena mobilnya progressive 2 ya bro ya Itu 002 Mungkin kalau gak progressive Mungkin sekitar 3 kecil Atau di bawah 3 mungkin ya Bisa di cek nanti Untuk kalengnya Sampai dengan 2026 bro ya Oke BBKB juga lengkap Atas nama perorangan Ya faktur juga lengkap bro ya Ini gak bisa gue unjukin Loh gue mau langsung Jati gue aja langsung Ntar gue fotoin BBKB sebenernya tangan-tangan Dari baru Cuma balik nama ke nama Keluarganya juga sendiri Gitu Dan ini kunci sharepnya Kunci sharepnya lengkap semua ya Jadi lengkap semua BBKB, faktur, STNK Buku Mono, service, kunci sharep Lengkap semua bro ya Lengkap semua Mobil juga siap pakai Oli mesin baru Fitur oli, fitur ase Baru semua Ban-ban baru semua Weeper baru Siap terjang badai Untuk lebaran Dari Sabang sampai Broke Oke untuk kalian bisa kontak Nama di bawah Jangan lupa subscribe Untuk dapat info Mereka berikutnya Thank you Assalamualaikum